Terutama ibu, tetapi juga bukan ibu, ini juga peran penting bagi bapak untuk selalu mempergunakan kesempatan, fasilitas yang sudah disediakan untuk membawa balitanya ke posyandu agar dapat dievaluasi tumbuh kembang anak-anak kita. Tapi gratis gue ya ke posyandu? Gratis, tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa pehtim, dimanapun Anda berada untuk hari ini, apa kabar Anda? Kami berharap tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih bisa tetap terus beraktivitas. Baik pemirsa pehtim, apapun yang Anda kerjakan untuk hari ini, semoga saja terus mendapat keberkahan dari Allah SWT. Nah pemirsa tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya stunting. Sebagian Anda mungkin berpikir bahwa stunting itu adalah pendek atau kerdil. Tapi sebenarnya stunting itu adalah sebuah gangguan pertumbuhan pada anak usia 0 sampai dengan 2 tahun. Nah kira-kira apa saja pertumbuhannya atau permasalahannya. Dan kota Banda Aceh sendiri sebagai ibu kota provinsi di tahun 2022 itu angka stunting atau penderita stunting itu sekitar 25%. Dan di sekitar tahun 2023 mengalami penurunan 21,7%. Datau bisa kita informasikan terjadi penurunan yang cukup rendah atau cukup lumayan ya. Yaitu sekitar 3,4% untuk kota Banda Aceh. Nah kota Banda Aceh dengan 11 kecamatan dan juga terdapat 114 pusyandu. Dan mohon maaf 9 kecamatan, 11 pusyiasmas yang ada di kota Banda Aceh. Dan sebenarnya apa permasalahan sehingga kota Banda Aceh ini angkanya cukup tinggi untuk stunting atau mengalami penurunan. Bagaimana update-nya di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita yang cukup kompeten tentunya. Yang akan berbagi cerita, berbagi informasi kepada Anda pemirsa tentang stunting. Atau untuk tema kita hari ini yaitu strategi ketua PKK kota Banda Aceh dalam menurunkan angka stunting. Dan di studio telah hadir Ibu Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK kota Banda Aceh Ibu Yeki Yasmin SSIMSI. Halo Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah baik. Semangat Bu Mas Ibu. Semangat. Untuk stunting ini perlu ekstra kerja keras tentu Ibu ya? Tentu stunting harus hilang lah ya di kota Banda Aceh. Nah, sebagai Ketua TP PKK, sebenarnya kenapa sih kok PKK yang mengurusi stunting? Tentunya kan ada dinas-dinas juga. Sebenarnya seberapa atau bagaimana sehingga PKK juga ikut andil dalam penurunan angka stunting di kota Banda Aceh? PKK itu kan unsur utamanya kan kerjanya itu di masyarakat yang paling dasar. Diawali dengan di Gampung dulu ya. Di Gampung itu nanti ada masyarakat yang aktif. Harusnya aktif, karena dia ini PKK ini harus dari masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Itu yang paling penting. Kemudian dari Gampung nanti kita harus naik lagi ke kecamatan, kecamatan nanti baru saya yang di bahagian kotanya. Nah, saya sebagai Ketua TP PKK menggerakkan sebagai motor penggerak dari bawah ke atas sampai ke kotanya. Di kotanya itu tentunya pembinaan ke bahagian yang paling utamanya itu di masyarakat Gampung. Bagaimana kegiatan PKK itu dapat bergerak dengan baik. Nah, peran PKK sendiri dalam stunting ini seperti apa kira-kira Bu? Tentunya saya harus mengaktifkan ya, mengaktifkan mungkin di TP PKK itu POKJA 4 ya, yang sangat berkaitan dengan stunting. Menggerakkan posyandu terutama ya, kader-kader posyandu yang ada di Gampung. Nah, saya harus bekerja sama dengan apa namanya, yang paling utama itu Bu Kecik dan Pak Keciknya ya, untuk mereka-mereka yang menjadi garda utama ya, itu untuk bagaimana cara posyandu tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan posyandu itu kan banyak, ada beberapa kegiatan di dalam posyandu tersebut kan. Nah, di Gampung itulah yang harus kita, apa namanya, memberikan pengertian kepada pengelola Gampung untuk mengaktifkan posyandu. Menurut saya itu. Nah, untuk masalah dasarnya sendiri sebenarnya apa Bu? Sehingga, kenapa sih Banda Aceh ini angka stuntingnya juga cukup tinggi ini? Stunting kan tentunya bukan hanya urusan PKK saja ya? Iya. Nah, ini bagaimana? Sehingga kok stunting ini bisa terjadi di Kota Banda Aceh? Mungkin ya, bukan mungkin. Stunting yang terjadi di Kota Banda Aceh itu sebenarnya ada. Tapi kan sudah terjadi penurunannya. Alhamdulillah dari 23 ke 24. Nah, bahkan ini ada terakhir data dari EPPGM-BM ini sudah 9,02 persen sampai di Juni 2024. Itu apresiasi saya kepada seluruh masyarakat dan dinas terkait terhadap penurunan angka tersebut. Tapi yang disampaikan Rian tadi berdasarkan hitungan yang lainnya lagi. Iya, tapi apapun itu sudah terjadi penurunan. Kan begitu kan Rian ya? Nah, banyak masalah yang terjadi di Kota Banda Aceh terutama untuk posyandu ini ya. Keaktifan kader posyandu saya rasa itu sangat besar. Sebenarnya kader posyandu yang berada di setiap gampung itu dapat aktif dengan baik dan mau aktif gitu kan ya. Tetapi kalau fenomena perkotaan itu kan berbeda dengan kabupaten lainnya kalau bisa saya bilang. Mungkin sebahagian besar masyarakat di perkotaan itu ibu atau perempuan itu adalah wanita pekerja. Nah, baik PNS maupun swasta lainnya. Nah, itu menjadi kendala menurut saya dari informasi beberapa kader. Kader ada di posyandu dengan jadwal yang sudah diatur sedemikian rupa. Yang bekerja sama dengan instansi terkait pun terkadang kunjungan masyarakat yang membawa balitanya ke posyandu itu kecil. Tapi alhamdulillah seiring dengan meningkatnya angka penurunan stunting ini ada beberapa strategi yang inovasi lah ya. Yang dilakukan oleh kader yang bekerja sama dengan Pak Keciknya, yang bekerja sama dengan Pak Camat ya untuk mengatasi hal tersebut. Inovasi-inovasi itulah yang mungkin menyebabkan angka dari stunting di kota Banda Aceh semakin lebih baik. Data yang ibu sampaikan tadi berdasarkan EPP BGM tadi ibu. Nah, berbicara masalah data itu, saya ingin apakah itu sudah cukup puas atau berusaha diturunkan lagi hingga zero? Strategi apa ini ibu? Kira-kira yang akan ibu dan juga tim PKK atau mungkin juga pihak-pihak lainnya tentunya untuk menurun. Nah, itu sudah menurun. Sudah bahagia kita dengar ini ibu. Sudah bahagia nih. Sebenarnya saya terus terang, saya bahagia mendengarnya dari terakhir itu 23 ya, kalau saya enggak salah yang disebutkan oleh Rian tadi, menjadi 9. Tapi ini kan berdasarkan perhitungan yang berbeda ya, dari EPP, GM, BM ini ya. EPPG, BM. Nah, itu. Kemudian, tapi terus terang, kemarin pada saat saya berdiskusi dengan pihak terkait tentang masalah stunting ini, instansi terkait ya, saya juga masih kaget, ternyata di kota Banda Aceh ini masih ada anak stunting gitu ya. Nah, banyak sebabnya ya, banyak sebabnya. Mungkin salah satunya itu adalah pencatatan, pencatatan data yang tidak baik mungkin ya. Karena apa pelaksanaannya itu untuk mendapatkan data-data tersebut harus ada inovasi. Inovasi yang dilakukan selama ini itu adalah sweeping yang selama ini. Dadang ke rumah door to door. Kemudian, dengan membawa alat yang bukan alat yang kecil ya, Rian tahu sendiri. Nah, kemudian nanti ada kesalahan-kesalahan yang minor mungkin ya, tapi itu juga mungkin mempengaruhi angka-angka stunting tersebut. Tapi, dengan adanya inovasi yang dilakukan oleh beberapa gampung, saya merasa itu sangat luar biasa ya. Sehingga, ada di beberapa gampung di kota Banda Aceh ini, 100% bahkan kedatangan ke posian dunia. Untuk masalah lain, kira-kira Bu, strateginya kan sama-sama kita ketahui bahwa penyebab stunting ini kurangnya gizi atau gizi buruk. Terus, misalnya juga sanitasi juga salah satu penyebab. Atau mungkin juga kepercayaan atau keperluan orang tua terhadap gizinya. Nah, strategi lain kira-kira apa ini Bu? Jadi, strategi yang berikutnya yang mungkin saya sebagai TPPK ikut aktif. Baik. Ikut aktif mungkin dalam beberapa hari ini saya sudah memasuki minggu kedua. Saya bersama pengurus PKK di kota Banda Aceh mulai melakukan penjadualan kunjungan saya ke posyandu-posyandu yang ada di gampung di kota Banda Aceh. Yang tidak seluruh mungkin ada beberapa ya. Mungkin dengan kehadiran saya memberikan semangat kepada kader. Nah, kepada kader di gampung itu salah satu. Yang kedua, yang paling utama itu bagi diri saya pribadi. Sebagai saya ketua TPPKK. Tapi bagi kami, pengurus TPPKK kota, tentunya kami melakukan pembinaan, pemantauan, mengevaluasi dari tingkat kecamatan, kemudian masih tetap ke gampung. Memperhatikan kader-kader, mungkin ikut aktif langsunglah membina pokja empatnya. Beberapa hari yang lalu saya juga ikut serta dalam mengevaluasi salah satu gampung di Alunaga untuk persiapan gamawar. Suatu hal yang luar biasa bagaimana masyarakat di sana itu dengan kehadiran pengurus ya, pengurus PKK kota Bandar Aceh itu mereka sangat luar biasa, sangat senang. Dan kedatangan mereka itu, Rian, mengharukan bagi saya ya. Karena dari beberapa catatan, mungkin kota Alunaga partisipasi dari masyarakat gampungnya itu sangat kurang. Tapi kemarin mereka aktif, luar biasa menurut saya. Berarti angka penurunan ini bisa disebabkan juga sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk penurunan kasanting ini, Bu. Iya, tentu. Di situ kan nanti juga kehadiran posyandu itu juga didampingi oleh tenaga ahli lainnya, kan ya. Ada edukasi juga di dalam situ bagaimana gizi yang baik. Gizi yang baik yang diberikan kepada balita yang datang berkunjung. Kemudian juga yang paling penting adalah untuk mencegah stunting itu bagaimana kerja dari posyandu ini, kader posyandu ini dapat bekerja dengan baik yang nantinya akan memberikan informasi kepada bahkan dimulai dari ini ya, remaja ya. Remaja, calon pengantin, kemudian calon pengantin itu nantinya yang akan menjadi ibu, ibu yang hamil, yang sehat, yang kuat, yang melahirkan anak yang sehat. Kemudian anak yang sehat ini stunting menjadi tidak ada. Tapi kalau itu tidak berjalan, siklus itu tidak berjalan dengan baik, nah disitulah pembinaan kami sebagai TPPKK mengajak masyarakat di gampung, terutama Bu Geci aktif, Pak Geci aktif, kader posyandunya dapat bekerja dengan baik. Memastikan hal tersebut untuk bisa berjalan dengan baik. Berarti memang dimulai dari seperti yang ibu sampaikan tadi ya, dari remaja dan tentunya khusus ibu hamil dari seribu hari pertama kehamilan. Baik, pemirsa tentunya sekedar informasi juga untuk anda bahwa data yang saya ambil dari BPS Kota Bandace bahwa jumlah bayi balitnya dari usia 0 sampai dengan 4 tahun itu untuk tahun akhir tahun 2023 berjumlah 25.348. Angka cukup tinggi ini ibu, tapi dengan angka segitu dari BPS. Nah, dengan angka yang ibu sampaikan tadi berdasarkan EPPB BGM itu tadi ternyata cukup turun, sudah lumayan turun. Nah, ini berarti langkah ke depannya juga strategi yang akan ibu lakukan, apakah perlu kolaborasi dengan instansi terkait atau mungkin juga pihak swasta, ini bagaimana strateginya? Yang kita diskusikan dengan tim pengurus PKK, kita masih mengutamakan bekerjasama, berkomunikasi yang baik dengan instansi yang terkait tentunya. Karena semuanya sebenarnya ya, Riannya, itu sudah tersedia dengan baik, sudah diatur dengan baik. Tapi bagaimana kita, masyarakat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah. Fasilitas itu kan bukan ini ya, bukan hanya fisik ya. Nah, ketersediaan posyandu, ketersediaan posyandu yang baik, yang representatif, itu juga menjadi kunci utama. Sehingga masyarakat dengan nyaman membawa balitanya ke posyandu. Itu juga mungkin menjadi concern saya untuk mungkin mulai mendata posyandu yang menarik, posyandu yang representatif, bahkan mungkin posyandu yang tidak layak untuk melakukan kegiatan posyandu di tempat tersebut. Itu juga menurut saya menjadi kunci utama ya. Yang menarik adalah beberapa inovasi dari kecik-kecik yang ada di kota Banda Aceh, ada yang berkirim surat. Kalau sekarang kan kita nggak pakai surat lagi ya, sudah nggak pakai kertas lagi. Tapi ini dilakukan oleh salah satu kecik di kota Banda Aceh, berkirim surat untuk datang, kapan ini posyandu akan dilaksanakan. Dan ternyata luar biasa kehadirannya. Kemudian ada juga yang melakukan inovasi. Kebetulan saya kemarin berkunjung ke Gampung Kedah. Ya, ketemu dengan Pak Gecik yang membuat inovasi dengan mendatangkan odong-odong. Nah, kita langsung berada di tempat tersebut. Saya kemarin lihat di mana odong-odongnya diletakkan. Dan odong-odongnya itu adalah milik masyarakat setempat. Oke. Nah, Pak Gecik mungkin... Jadi pinjam sewa nih, Bu ya? Mungkin ya, atau mendapatkan diskon kah Pak Geciknya. Itu apresiasi yang luar biasa bagi saya untuk Pak Gecik tersebut. Sehingga tuntas untuk jumlah anak-anak yang ada di Gampung Kedah tersebut. Ya. Strategi lain, Bu, misalnya dengan pihak swasta, apakah ada rencana mungkin membangun posyandu baru? Atau apa nih, Bu? Kira-kira? Mungkin saya juga mencoba... Support dari PMT mungkin untuk men-support PMT ini seperti apa kira-kira ini, Bu? Mungkin kita akan mencoba ke arah ke situ, Rian. Tapi saya masih concernnya dalam beberapa bulan ini masih kepada, apa namanya, yang sudah ada tetapi kita berdayakan sebaik mungkin. Yang sudah ada itu adalah bagaimana peran pengurus PKK kota, ke kecamatan, kemudian kepada Gampung. Untuk peningkatan kapasitas internal PKK sendiri bagaimana, Bu? Ada beberapa mungkin nantinya kegiatan... Akan ada rencana untuk peningkatan kapasitas? Iya, tentunya pasti ke arah tersebut. Tapi konkretnya mungkin saya belum, apa namanya, belum bicarakan lebih detail lagi. Karena mungkin, karena baru dua minggu saya masih berbicara yang, apa, intinya dululah posyandu utama di kader yang paling bawah di Gampung-Gampung. Terima kasih, Bu. Dan buat Anda tentunya, Pemirsa, kalaupun memang Anda saat ini, khususnya yang di Pemirsa PT ini, Bu, kalau mempunyai anak balita mungkin bisa membawa ke posyandu tentunya, Bu. Nah, kita berbicara masalah angka-angka lagi nih, Bu. Tentunya korelasi atau juga sistem-sistem yang sudah dibangun saat ini memang kan juga sudah cukup baik. Apakah akan berusaha untuk seperti itu atau mungkin ada peningkatan-peningkatan rencana atau strateginya, Bu? Seperti saya sampaikan tadi. Sebenarnya harusnya ada peningkatan ya, tapi sebenarnya apa yang sudah dilakukan sekarang ini, yang disediakan oleh instansi terkait terhadap program PKK, penguatan PKK itu sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal bagaimana kita yang berada di dalamnya saja, untuk lebih concern, lebih dekat ke masyarakat, lebih memang aktif mencari, bukan mencari, mendekati. Mendekati seperti, kalau saya sudah dalam dua minggu ini melihat bagaimana Bu Geci dan Pak Geci itu harus kita dekati supaya mereka mau aktif, masyarakat mau aktif, kader posyandu itu mau aktif. Yang membuat saya bangga adalah sebenarnya sebahagian besar kader di posyandu kota Banda Aceh ini memang aktif, Rian. Tetapi, itulah tadi kendala karena kita, masyarakat kita ini kan masyarakat perkotaan yang sebahagian besar ibunya itu adalah ibu yang bekerja. Nah, kehadiran ibu-ibu tersebut untuk membawa anak-anaknya ke posyandu itu juga, apa namanya, mungkin tidak seluas ibu-ibu yang memang di rumah. Berarti intinya adalah kurangnya kesadaran untuk kunjungan ke posyandu? Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah bekerja itu, kalau kita di perkotaan ada alternatif lain kan ya, mungkin mereka membawa ke klinik, mungkin juga mereka membawanya ke mana lagi, ke rumah sakit swasta atau yang lainnya. Nah, ini mungkin harus ada kolaborasi ya, bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Sebenarnya mungkin data itu sudah ada di beberapa klinik-klinik swasta lainnya yang ibu-ibu bekerja ini yang membawa balitanya ke sana, informasi tersebut. Ya, memang data yang kita dapatkan juga untuk cakupan imunisasi di Aceh juga cukup rendah ini, ibu. Nah, mulai dari 0 sampai dengan 2 tahun itu juga masih cukup rendah. Ini tentunya juga memang mengkhawatirkan. Dan ini juga khusus Banda Aceh sendiri kan, yang berdomicili di Banda Aceh juga bukan semuanya berKTP atau warga kota Banda Aceh, ibu. Memang saya kemana kemarin, ke Kampung Pi, ke Kampung Blank, di Meraksa ya. Nah, itu disampaikan oleh kader posyandunya itu, bahkan ada juga bapak-bapak yang memang concern membawa anak balitanya ke posyandu. Bukan tidak ada lor, Rian, di kota Banda Aceh itu ada. Salah satu ibunya itu bekerja ke Pulau Aceh. Nah, digantikan oleh bapak-bapak yang membawa ke posyandu. Jadi, kesadaran masyarakat itu sebenarnya sudah ada. Kesadaran masyarakat sudah ada. Mungkin kendala yang ada sekarang, kenapa kunjungannya itu rendah, ya mungkin salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi. Itu akan kita coba lagi lah peran PKK dari kecamatan-kecamatan ke Gampung untuk lebih mencari inovasi-inovasi yang terbaik. Untuk supaya kunjungan ke posyandu lebih baik, ya. Data-data, apa namanya, berat badan, tinggi badan, imunisasi dapat terlaksana dengan baik, remajanya juga bisa berjalan dengan baik. Salah satunya air bersih, Bu. Nah, itu juga jadi PR bagi... Untuk mendukung turunnya angka stunting, Bu. Baik, terakhir, Ibu. Harapan Ibu kepada warga kota Banda Aceh ini seperti apa, Ibu? Untuk bahwa stunting ini kan bukan urusannya PKK, bukan urusannya Pemko Banda Aceh saja atau Dinas Kesehatan saja. Tapi memang tanggung jawab semua pihak, termasuk bapak-bapak atau mungkin juga Ibu-Ibu yang punya bayi balita untuk bisa membawa ke posyandu. Harapan Ibu atau pesan-pesan Ibu kepada pemirsa PTM, silakan. Harapan saya kepada seluruh masyarakat yang berada di kota Banda Aceh, terutama Ibu, tetapi juga bukan Ibu. Ini juga peran penting bagi bapak untuk selalu mempergunakan kesempatan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti posyandu, untuk membawa balitanya ke posyandu agar dapat dievaluasi tumbuh kembang anak-anak kita. Sehingga angka stunting di kota Banda Aceh semakin menurun, yang insya Allah tentunya nanti akan hilang stunting di kota Banda Aceh. Jadi kerjasama dari Ibu dan Bapak menurut saya itu mempunyai peran yang sangat penting untuk kesehatan balita kita. Baik, tapi gratis Bu ya ke posyandu Bu ya? Gratis, tidak bayar. Jadi mungkin ada ketakutan pemirsa, bapak-bapak atau ibu-ibu, karena di awal bulan mungkin bayar, imunisasi gitu. Tapi ini yakin Bu ya, gratis Bu ya? Gratis. Baik, pemirsa terima kasih Bu atas informasinya dan tentunya harapan kita untuk Banda Aceh dan seluruhnya tentunya angka stunting bisa turun, bisa rendah. Dan memang gizi atau gizi buruk untuk saat ini memang harus zero Bu ya? Iya. Harapan kita semua tentunya Bu ya? Oh tentu. Baik, terima kasih pemirsa tentunya atas perhatian Anda untuk hari ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua PKK Kota Banda Aceh bisa menginspirasi Anda bahwa kesehatan anak atau angka stunting, penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tanggung jawab Ibu Wali Kota sebagai Ketua TPP KK, tapi juga tentunya Anda, para ayah, para ibu juga harus bersama-sama dan para perangkat desa harus bersama-sama untuk bisa menurunkan angka stunting di Kota Banda Aceh. Salah satunya adalah cakupan imunisasi yang rendah, jadi khususnya buat Anda, para ayah, para ibu yang mungkin anaknya belum imunisasi lengkap, imunisasi dasar lengkap bisa langsung berkunjung ke posyandu untuk bisa melaksanakan imunisasi. Akses air bersih sama-sama mungkin kita mencari solusi bersama-sama air bersih di lingkungan Bapak Ibu. Dan tentunya asupan gizi yang rendah juga merupakan salah satu kunci untuk penurunan angka stunting. Terima kasih Ibu sekali lagi atas informasinya dan pemirsa jangan lupa untuk like dan juga share video ini dan tentunya jangan lupa untuk subscribe di akun PTM. Terima kasih dan selamat beraktifitas kembali. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!